RO dengan didampingi pengacaranya bergegas masuk ke ruangan pemeriksaan reskrim Polres 50 Kota yang bersangkutan merupakan salah satu kader dan mantan caleg perempuan untuk DPRI dari salah satu partai terbesar di Indonesia dengan daerah pemilihan sumbar yang dua meliputi delapan kabupaten kota Polres 50 Kota sudah beberapa kali melayangkan surat pemanggilan sejak bulan lalu bukannya datang untuk menjalani pemeriksaan RO malah memperadilan Polres 50 Kota hasilnya pra-peradilan tersebut ditolak oleh pengadilan sehingga penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik dianggap sah sampai di Mapolres 50 Kota mantan calon anggota legislatif DPR RI daerah pemilihan sumbar dua itu langsung digiring ke ruang penyidik saat reskrim untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka dalam kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu Sebelumnya RO dilaporkan seorang warga bernama Zam Harpas Mahabudi karena dugaan penipuan dengan kerugian sekitar 1,7 miliar Dugaan uang tersebut digunakan sebagai modal kampanye pilek lalu Dua kali panggilan, panggilan pertama tidak bisa menghadiri dengan alasan orang tua sakit kemudian penujuan kedua dengan alasan mengajukan pra-peradilan baru sekarang memenuhi pemeriksaan kita dan ini baru panggilan yang pemeriksaan yang pertama Tersangka tersangkut dalam perkara penipuan sebagaimana yang dilaporkan oleh Sam Harp di Posek Sidiki Madri Mantan Caleg 2019 Tadi kita lakukan pemeriksaan dari jam 19.30 Nanti dari hasil pemeriksaan kita laporkan kepada pimpinan Dari laporan tersebut, penyidik akhirnya menetapkan RO menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan Hingga berita ini diturunkan RO masih menjalani pemeriksaan di Mapores 50 Kota, Sumatera Barat untuk mendalami kasus penipuan ini dan untuk memastikan ada atau tidaknya korban lain Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Selistio, Aineus melaporkan